Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di kesempatan kali ini admin akan meng-share bagaimana cara memirroring layar dari PC ataupun laptop ke tablet ataupun iPad guys ya yang dimana kita bisa mirroringnya baik menggunakan WiFi ataupun USB nah seperti apa untuk caranya kalian bisa simak video ini guys ya Oke untuk di tabletnya kalian harus mendownload aplikasinya dulu di playstore guys ya dan untuk nama aplikasinya ini guys ya ini spek dex monitor nah kalian bisa download aplikasi ini di kolom deskripsi ataupun langsung ke playstore bisa seperti ini ya untuk aplikasinya oke seperti ini dan jika sudah kalian install kalian bisa klik buka seperti ini guys ya oke dan untuk di PC kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi seperti ini linknya dan disini untuk di websitenya kalian harus menginstall aplikasinya ataupun softwarenya kalian bisa Scroll ke bawah guys ya dan disini ada 4 pilihan untuk Windows 10 yang paling atas dan Windows 11 yang ini ada pilihan dua yaitu 64 bit dan 32 bit dan untuk yang di bawahnya adalah Windows 8.1 dan disini juga ada dua pilihan yaitu 64 bit dan juga 32 bit nah dikarenakan saya saya menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11 kalian bisa menulisnya ini dan kebetulan PC saya itu yang 64 bit jadi langsung download yang 64 bit guys ya oke seperti itu nah disini karena saya sudah mendownloadnya lalu kita buka saja untuk aplikasinya guys ya dan untuk ditampilkan aplikasinya seperti ini Hai Oke seperti ini bisa teman-teman bisa perhatikan dan disini teman-teman bisa perhatikan juga untuk di tabletnya Oke bentar disini saya redupkan sedikit Hai ke seperti ini dan di PC nya kalian bisa on kan yang ini gesa yang ini yang ini ya kalian bisa on kan seperti ini Hai Oke dan di tabletnya ini akan secara otomatis ke detek disini menggunakan kabel LAN ataupun Wi-Fi jadi otomatis dikarenakan dua devisi ini PC dan laptop saya itu satu Wi-Fi ataupun koneknya di satu Wi-Fi jadi otomatis ke detek nah disini kalian bisa menggunakan USB biar delaynya itu lebih sedikit bisa dan jika menggunakan Wi-Fi kalian tinggal konekkan saja seperti ini ya di sini ya di sini kalian klik saja yang ini yang ini kalian klik Oke Oke saya nah seperti ini kalian konekkan dan ya ini sudah Hai terkoneksi gesa seperti itu dan kita setting display-nya saja di PC di sini di sini di sini awalnya seperti ini guys ya oke Hai awalnya seperti ini duplikat dan Hai nah awalnya seperti ini gesa nah seperti ini namun kalian bisa eh bisa setting menjadi dua layar seperti ini di untuk multi display lalu kalian pilih eksten desk display nah seperti itu ya Hai Oke nah seperti ini dan ini agak sedikit delay karena kita menggunakan Wi-Fi ataupun koneksi internet jadi tergantung kecepatan koneksi internet kalian untuk dilainya Oke untuk cara menggunakan USB di sini masih sama kalian colokkan saja USB sesuai tabletnya dan colokkan ke USB ke laptopnya ini guys ya seperti ini oke lalu disini biasanya anda notif kalian izinkan saja seperti itu lalu untuk di laptopnya ataupun PC-nya di sini kalian pilih yang Android USB kabel driver ini lalu kalian on-kan saja di sini aja ya di sini yang paling atas kalian paling atas kalian on-kan seperti ini Oke lalu disini langsung muncul notif kalian oke saja dan cara ini secara otomatis gesa Nah itu seperti itu gesa Oke Hai dan seperti ini mungkin cukup sekian video kali ini semoga kalian suka dengan informasi kali ini bagi kalian yang ingin mencoba sebuah aplikasi ini aplikasi ataupun software display ini kalian bisa coba link yang ada di kolom deskripsi di sana saya sudah siapkan kalian tinggal downloadnya saja ataupun langsung menulisnya di playstore dan juga di websitenya Oke seperti itu Oke mungkin cukup sekian akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye